Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel kami, The Created Software Solution. Pada video-video sebelumnya, kita sudah membahas pembuatan proyek IoT Smart Home untuk Lampu Pintar. Kali ini masih berkaitan dengan IoT Smart Home dan Smart Lamp. Kita akan coba untuk mengulas atau mengeksplore sensor pergerakan menggunakan sensor PIR atau passive infrared. Ini adalah bentuk sensor PIR-nya, passive infrared-nya. Seperti kita lihat di sini, ini adalah layar yang digunakan untuk menangkap sensor. Tanpa layar yang berbentuk kubah ini, sensor PIR ini tidak akan berguna atau tidak akan berjalan. Dan sensor layar putih ini terdiri dari layar kecil-kecil seperti mata majemuk pada serangga. Jika kalian lihat bentuknya unik, kita akan coba buka. Ini untuk pengaitnya menggunakan PIN kecil-kecil ini sebanyak 4 gigi. Jadi jika kalian ingin membuka lensanya ini, harus sangat berhati-hati. Jika keempat PIN ini putus, maka tidak ada yang menghubungkan ini ke sensornya. Dan sensor ini tidak dapat bekerja jika tanpa adanya layar ini atau lensa ini. Jadi harus sangat berhati-hati dan ini harus selalu dibersihkan. Jika kalian kotor atau kena minyak atau kena lapak sidik jari ini, maka dia akan mengaruhi kinerja dari sensor PIR ini. Kita lihat di sini, ini ada 3 PIN PCC, Out dan Ground. Dan ini adalah lensa utamanya. Dan ini juga harus dibersihkan. Kita lihat di sini lensanya kotor karena sidik jari. Ini harus dibersihkan untuk menjaga performance. Ini tadi PIN-nya. Untuk dibalikinya ini atau dibawahnya, ini terdapat 2 potensio. Dimana satu untuk mengatur delay yang dipergunakan sensor PIR ini. Yang satu lagi dipergunakan untuk mengatur keakurasian atau sensitivitas dari sensor PIR ini. Dan ada beberapa pabrik yang menambahkan atau menyediakan PIN di sini. Untuk PIN-L, PIN-Center-nya ini, dan PIN-H. Dimana 3 PIN ini dipergunakan untuk mengatur jalannya sensor. Kalau kita menghubungkan PIN-L dan PIN-Tengah, itu PIR akan mendeteksi hanya sekali capture. Jika benda ada di depannya, dia akan ditangkap hanya sekali saja. Sehingga objek tersebut berada di luar jangkauan dari sensor PIR ini. Kemudian baru bisa mendeteksi lagi ketika ada yang melewatinya lagi. Sedangkan kalau kita menggunakan yang PIN-H ini, jadi kita hubungkan PIN-H dan PIN-Tengah menggunakan jumper, maka PIR ini akan mendeteksi secara terus-menerus objek yang ada di depannya. Jadi kalau kita melambaikan tangan di depannya, maka otomatis sensor PIR ini akan extend atau memperpanjang deteksinya. Akan mendeteksi terus-menerus. Jadi selalu memberikan signal high ke maker controller. Contohnya ini yang saya pergunakan adalah WMOS D1 Mini. Sehingga objek tersebut di luar jangkauan sensor PIR ini. Radius yang dapat ditangkap, atau sudut yang dapat ditangkap di sini adalah sebesar 120 derajat. Jadi yang bisa ditangkap di sini itu ada jaraknya 120 derajat hingga 180. Jadi bukannya 360 derajat seperti sensor microwave, tapi dia hanya fokus di 120 derajat di depan. Jangkauannya ini sekitar 2 meter hingga 10 meter. Tapi yang saya baru coba ini sejauh 2 meter. So far berjalan dengan lancar. Untuk detailnya atau data sheetnya silahkan dicoba dicari di Google. Data sheet untuk sensor PIR ini. Kita akan mencoba. Kita akan mencoba untuk melihat sketchnya. Ada video sebelum-sebelumnya. Kita sudah membuat project untuk lampu pintar atau smart lamp. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan. Dan ini adalah sketchnya. Kita akan menggunakan sketch ini kembali dan menambahkannya dengan sensor PIR. Sehingga kita mempunyai 2 buah sensor untuk pergerakan yaitu sensor PIR dan sensor microwave. di mana dua-duanya menggunakan 3 pin. VCC, data atau out dan ground. di mana data ini dihubungkan dengan GPIO pin digital input untuk microcontroller. Satu pin. VCC menggunakan 5 volt. Dan ground dihubungkan dengan ground. Sama seperti sensor microwave ini. Sama-sama bergerak di range 5 volt. Sama-sama tidak membutuhkan cahaya untuk melakukan pendeteksian. range-nya hampir sama. Sekitar 2 meter hingga 10 meter. Bedanya cuma PIR efektif, lebih efektif dipergunakan untuk long range. Atau di jarak panjang. Sedangkan microwave ini bagus untuk jarak pendek maupun jarak panjang. Jadi PIR ini tidak berfungsi secara optimal jika mendeteksi benda atau objek yang berada tepat di depan sensor PIR tersebut. Dia akan kadang-kadang suka tertangkap dan kadang-kadang suka tidak. Tapi apabila dia dalam long range atau jaraknya cukup jauh dari sensor PIR, itu akan sangat optimal. Dan ini lebih fokus karena dia besarnya sudutnya adalah 120. Jadi tidak bias atau tidak di luar range tersebut akan menjadi blind spot. Dan tidak dapat diterdeksi oleh PIR ini atau sensor movementnya. Tidak mempengaruhi jalannya PIR. Apabila kalau sensor microwave ini, dia rangenya 360 derajat. Jadi dimanapun objek yang itu diletakkan atau terdeteksi, maka dia akan tertangkap oleh microwave ini. Jadi untuk sensor PIR lebih bagus diletakkan jika kita ingin menggunakan fokus area. Misalnya seperti di atas atau di depan wastafel, di atas cermin wastafel, di mana ketika orang mendekati wastafel tersebut, air akan dinyalakan menggunakan sensor PIR ini. Ataupun dispenser sabun akan diaktifkan ketika tangan mendekati sensor PIR ini. Ataupun lampu akan dinyalakan jika ada orang mendekati wastafel tersebut. Ataupun di lorong yang terpisah-pisah jalurnya. Ini bisa menggunakan PIR. Sedangkan kalau microwave ini lebih tepat dipergunakan di hall atau di ruangan yang luas, di mana cakupan areanya itu 360 derajat. Jadi dimanapun objek bisa tercapture oleh sensor microwave ini. Itu sedikit perbedaan antara sensor PIR dan microwave. PIR ini menggunakan infrared. Jadi untuk badan atau untuk tubuh manusia relatif lebih aman dibandingkan dengan microwave. Karena microwave ini menggunakan gelombang microwave, di mana jika badan dipaparkan gelombang microwave tersebut dalam waktu panjang dan kontinu terus-menerus, maka akan ada set efeknya. Sedangkan kalau infrared lebih cenderung aman. Jadi segi harga PIR itu sekitar Rp12.000. sedangkan untuk sensor microwave-nya ini sekitar Rp7.000. Jadi harganya, perbandingan harganya cukup jauh antara PIR dan microwave. dan satu lagi untuk packaging atau untuk kemasan box. Jika kita ingin membungkus PIR ini di dalam satu box, ini akan agak susah karena kita harus mempertimbangkan lensa yang berbentuk kubah ini dan lingkarannya. karena ini tidak boleh tertutup oleh benda, kecuali kaca ya. Kaca bisa ditembus menggunakan infrared merah, tapi kalau plastik ataupun kayu ataupun tembok ini tidak akan bisa tembus. jadi akan terhalang sensor PIR ini tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi lensa ini harus berada di luar dan tidak tertutup. Beda dengan sensor microwave meskipun ditaruh di dalam box, dengan warna apapun, dengan bahan apapun, dia akan bisa menangkap sensor di objek-objek yang ada di sekitarnya selama objek tersebut memiliki suhu atau temperatur. Contohnya pada suhu badan manusia ataupun suhu badan binatang. Jadi packing-nya memang agak susah atau box-nya. Ini saya buat sendiri untuk box-nya. Ini saya beli box khusus untuk LED driver dan saya lubangi sesuai dengan lensa PIR. Jadi cukup unik dan cukup sulit untuk ini. Tapi ini bisa ditaruh, ditempelkan menggunakan data-data ataupun dibaut di tembok atau di kayu. Jadi bisa mendeteksi di depannya sebesar 120 derajat untuk jarak pandangnya. Dan jangkauannya sekitar 2 sampai 10 meter. Dan ada penambahan untuk di sketch yang baru ini. Seperti saya bilang sebelumnya di video-video yang lalu. jika kita menggunakan relay yang tipenya adalah low-level trigger, jika kita menjalankan WMOS D1 Mini ini menggunakan pin 8, menghubungkan pin 8 dengan relay, maka WMOS D1 Mini ini tidak akan berfungsi dengan baik. dia akan stuck. Jadi stop di start up. Jadi dia tidak bisa booting dengan benar. Karena tipikal dari pin D8 ini adalah akan gagal booting jika dia di awal diberikan signal high. Jadi harus di pull down menggunakan resistor ke ground. dengan demikian sudah aman untuk dipergunakan. Jadi pin D8 ini ditambahkan resistor ke ground untuk di pull down, sehingga dia tidak memiliki signal high pada saat di awal. Maka dapat berjalan dengan baik. Oke, kita akan coba menggunakan sensor peer ini di sketch atau di aplikasi. aplikasi WMOS-nya. Seperti kita lihat di sini, ini adalah variable peer yang saya register menggunakan pin D0. Dan ini adalah variable yang kita pergunakan untuk mengatur jeda waktu. Saya tidak menggunakan delay karena bisa mempengaruhi block coding yang lainnya. Jadi saya menggunakan milis. silahkan dilihat di penjelasannya di video-video saya sebelumnya. Ataupun mencari di Google. Blinking LED without delay. Variable ini saya pergunakan untuk menyimpan status dari signal yang kita dapatkan dari sensor peer. Pada block setup, kita hanya inisialisasi saja. Mendaftarkan pin peer yaitu D0 sebagai input dan LED built-in yaitu D4 sebagai output. LED-nya dinyalakan atau diberikan signal high. Sedangkan di bagian block loop-nya ini, ini sederhana. Hanya menyimpan waktu saat ini dan dibandingkan dengan intervalnya. Interval di sini dalam milisecond yaitu 1000 milisecond atau sama dengan 1 detik. Jadi block ini akan dijalankan setiap 1 detik sekali. Dia akan membaca dan menyimpan sensor peer ke dalam variable peer state ini. Jika terdeteksi high atau ada objek atau benda ataupun orang di depannya, maka dia akan menyalakan LED-nya dan akan mencetak ada orang di serial monitor atau terminal. dan last detiknya diupdate menggunakan current, jadi diupdate dengan waktu saat ini. Jadi kita bisa tahu kapan terakhir dia mengcapture atau menangkap adanya pergerakan. Jika dari sensor peer mengirimkan signal low atau tidak ada orang di depannya, maka block ini yang akan dijalankan. Jika mengeteksi apakah ada pergerakan sebelumnya. Jika ada atau lebih besar daripada nol, maka akan dicetak di serial monitor atau terminal. Tidak ada orang karena objeknya sudah pergi dan dia mendapatkan low signal. Dan ini dihitung waktunya. Mulai dari pertama kali deteksi hingga objek tidak ditangkap di sensor peer. Dan dikonversi menjadi detik. Karena ini satuannya milisecond dibagi seribu menjadi detik. Dan last detiknya direset jadi nol. LED-nya dimatikan. Kita akan coba untuk mengupload. Kita akan nyalakan terlebih dahulu. Kita akan coba upload. Kita akan lihat di sini LED dari built-in webmost X1 mini-nya akan blinking ketika proses uploading berjalan. Kita lihat. Dia blink biru. Karena sedang melakukan proses upload coding di sini. Atau sketch. Kita akan coba jalankan serial monitor atau terminalnya. Kita akan coba jalankan serial monitor atau terminalnya. untuk sensor peer dia membutuhkan waktu untuk start. Itu sekitar 20 detik hingga 1 menit. Bahkan bisa lebih. Agar dia dapat beroperasi atau berfungsi dengan baik. Jadi dia perlu semacam kayak warming up. Jadi perlu waktu untuk pemanasan. Seperti MOSFET. Jadi semakin lama dipergunakan akan semakin bagus. Kita akan coba lagi. Di sini terdeteksi orang dan lampu di webmost X1 mini-nya dinyalakan. Kita lihat. 14 detik di sini. Kita akan coba lagi. 14. Ini kebetulan sama nilainya. Tapi ini yang dihasilkan oleh potensio yang kita putar yang ada di relay ini. Pengaturan delay-nya. Kebetulan sama. Tapi tidak selalu sama. Jadi sifatnya berupa range. Jadi kita tidak bisa menggunakan waktu untuk mengatur sensor ini. Nah ini 18 detik. Jadi kita hanya bisa menggunakan signal low dan high dari sensor tier ini. Seperti tadi saya bilang. Karena ini tidak mempunyai pin H dan L pada dibalik sensor peer ini. Maka dari pabrik ini sudah di bypass. Jadi ini sudah di set menggunakan continuous capture. Gimana kalau kita menggunakan tangan di depannya. dia otomatis increment waktunya. Akan semakin panjang. Sampai dia mengirimkan low signal-nya. Kita akan coba lihat. 26 detik. Jadi semakin lama kita berada di depan sensor peer ini. Dan menggerakkan atau bergerak-gerak. Maka sensor peer ini akan semakin lama mengirimkan low signal-nya. Atau objeknya setelah terlepas dari jangkauannya. Ini karena menggunakan tipe yang H atau continuous scanning-nya. Tapi jika kita menggunakan L maka meskipun kita gerak-gerakan tetap yang dipakai adalah waktu delay-nya. Yaitu sekitar, tadi potensiunya saya putar sekitar 14 detik. Maka meskipun kita gerak-gerakan setelah 14 detik, dia akan mengirimkan low signal ke Wemos T1 Mini. Demikianlah untuk coding cara penggunaannya di dalam Wemos sederhana. Jadi dia hanya menggunakan satu pin untuk data. Satu pin untuk PCC-nya atau power-nya. Satu pin untuk browser-nya. Kita akan coba untuk mengimplementasikannya ke dalam proyek smart lamp. Oke, kita akan coba. Oh ya, bagi teman-teman sekalian yang belum pernah menonton video kami terkait pembuatan smart lamp ini. Saya sudah masukkan linknya di kolom deskripsi. Kalian bisa lihat terlebih dahulu. Jadi bisa ada gambaran bagaimana cara kerja proyek smart lamp ini. Saya untuk yang sensor peer ini, saya hanya menambahkan baris ini. For peer ini hanya saya mengaktifkan atau tidak mengaktifkan sensor peer. Jadi bisa diatur di sini. Jika saya tidak mau menggunakan sensor peer, maka ini akan cukup diberikan nilai 0. Maka semua blok yang berhubungan dengan sensor peer akan dimatikan. Tapi jika saya ingin menggunakan, maka saya harus set ini sebagai satu atau aktif. Ini adalah ekstra delay di mana sensor peer ini hanya bisa di set untuk delaynya dari 0,3 detik hingga 10 menit. Jika kita membutuhkan waktu lebih dari 10 menit, maka kita harus menjalankan block port ini untuk meng-extend delay dari sensor peer ini. Jika tidak ingin menggunakan ekstra delay ini, maka diberikan nilai 0 saja atau di nonaktifkan. Jika ingin diaktifkan tinggal diberikan nilai 1. Kita akan coba lihat implementasi code-nya. Ini jika kita menggunakan ekstra delay, maka kita akan menggunakan variable ini pada relay. tapi jika kita tidak menggunakan maka abaikan saja, maka dia akan melanjutkan ke baris berikutnya. Ini ada block untuk inisialisasi objek dari peer-nya. Di sini saya meregister pin untuk sensor peer tadi menggunakan D0. sedangkan ini adalah variable untuk menyimpan status dari sensor peer-nya. Jika kita menggunakan relay, maka variable-variable ini diperlukan untuk mengatur jalannya relay. Ini adalah block untuk inisialisasi peer-nya. Jadi cukup untuk meregister pin dari peer dijadikan sebagai input. Ini akan dijalankan pada block setup di Wemos D1 Mini-nya. Di sini. Ini dia. Inisialisasi peer. Dan ini jika kita menggunakan relay dan menggunakan ekstra delay, maka di sini ada delay yang kita bisa atur. Ini belum saya masukkan di atas dan belum di custom menggunakan web portal. Tapi nantinya ini bisa kalian rubah. Jadi bentuknya bisa di custom dari web portal. Pada saat ini saya memasukkan 30 detik delay-nya jika kalian ingin menggunakan. Ini bisa kalian rubah. Ini dalam detik. Sedangkan di bagian loop-nya atau di metode loop-nya. Ini saya jalankan pendeteksian dari sensor peer ini. Itu setiap detik. Jadi setiap detik dia akan membaca sensor peer-nya. Di sini. dia hanya menangkap untuk pertama kali. Apakah di konfigurasi apakah peer control dinyalakan. jika diaktifkan menggunakan web portal, maka coding ini akan dijalankan. Dia akan mengecek dari modulnya. Dia akan cross-check. Apakah benar modul peer-nya itu diaktifkan atau diberikan nilai 1. Jika diaktifkan, maka code-nya ini akan dijalankan. Yang pertama kali dia akan membaca sensor peer-nya. Di sini. Jika sensor peer mendeteksi high signal atau ada objek di depannya. Maka dia akan mengecek. Apakah status dari lilai tadi dalam keadaan kondisi menyala atau aktif. Jika tidak aktif atau status lilai dalam keadaan kondisi off. dan peer mendeteksi adanya pergerakan. Maaf. Tidak mendeteksi di sini. Sama dengan false. Jadi peer hanya tidak pernah mendeteksi adanya pergerakan. Jadi kita hanya meng-capture hanya pertama kali saja. Jadi setelah terdeteksi sudah. Dia akan disimpan hingga sensor peer mengirimkan low signal. Ketika dia terpenuhi untuk kriteria ini. Maka di serial monitor akan dicetak ini. Dan begitu pula di web terminalnya. Di web terminalnya. Nanti kita akan coba lihat. Jika modul extra di nyalakan. Maka block ini akan dijalankan. Jika tidak akan diabaikan oleh aplikasi. Dan peer detected ini diisi dengan true. Jadi tidak akan berulang di sini. Ini cukup sekali ketika dia false. Ketika dia diisi true. Maka dia akan lewat. Dan ini first detectednya diisi dengan waktu pada saat pertama kali. Jadi kita bisa tahu kapan dia pertama kali terdeteksi. Dan kapan dia hilang dari depan sensor peer. Dan relaynya dinyalakan. Diberikan status on. Dan ini jika relay menggunakan normally open. Maka relay akan diberikan high signal untuk menyalakan. Jika kita menggunakan normally close. Maka relay akan diberikan low signal. Dan LED akan dinyalakan. Jika kita mengaktifkan modulate status ini. Atau pilot. Pilot lampu. Lampu pilotnya. Dan diteruskan ke baris berikutnya. Akan tetapi jika dari sensor peer mengirimkan low signal. Maka block ini yang akan dijalankan. Countdown ini kita pergunakan jika modul extra delay ini dinyalakan. Jadi jika ini tidak menyala. Maka block ini yang akan dijalankan. Jika dinyalakan untuk ini. Maka yang di bawah ini yang akan dijalankan blocknya. Extra delaynya. Ini sama seperti tadi. Sistemnya high. Bedanya cuma dia mematikan. Jadi yang tadi di high dinyalakan. Ini di low dimatikan. Jika dia normally open. Dia diberikan low signal untuk mematikan relay. Dan jika dia normally close. Maka diberikan high signal untuk mematikan. Semua variablenya di reset. Dan LED dimatikan. Prinsip kerjanya seperti itu. Kita akan coba upload. Sebelumnya kita harus memeriksa untuk konfigurasinya. Di platform ini. Ini kita menggunakan communication port atau COM port di sini. Ini bisa kalian aktifkan jika. Kalian ingin mengupload menggunakan OTA. Atau over the air. Menggunakan wifi. Tapi tidak bisa untuk pertama kali. Jadi harus kedua dan seterusnya. Yang pertama kali harus menggunakan serial COM ini. Tetap harus. Kita akan coba upload. Upload codingnya. Kita akan coba upload. Upload codingnya. yang kita lihat di LED WMOS D1 mini-nya, blinking warna biru, itu menandakan sedang ada transaksi upload di dalamnya, atau sedang ada proses upload. Blinking sangat cepat, blink-blink. Sudah selesai proses uploadnya. Sekarang kita akan coba lihat. Jika kalian pertama kali membuka proyek ini, dan mengupload pada WMOS D1 mini, jangan lupa di-compile untuk folder data ini, dengan cara mengeklik tombol icon platform I.O. ini, dan build file system image untuk membentuk littlefs.bin file-nya, dan di-upload ke WMOS D1 mini untuk web portal-nya. Sudah berhasil di-build. Sekarang kita upload. ini saya menggunakan low-level trigger di sini. Relay ini menggunakan low-level trigger, makanya saya berikan resistor untuk pull-down ke ground di pin 8-nya. Jadi dapat dipergunakan. Oke, sudah selesai. kita akan coba jalankan terminal monitor-nya, atau serial monitor-nya. Jika kalian pertama kali mengupload coding ini ke dalam WMOS D1 mini, maka tidak akan muncul seperti ini, tetapi kalian harus melakukan adjustment dulu, atau setup dulu untuk koneksi WiFi-nya, dengan cara melakukan koneksi ke WMOS D1 mini ini secara direct. Jadi menggunakan access point, otomatis dia, menggunakan IP yang sudah kita daftarkan di sini. kita cari WM. kita cari WMOS D1 mini ini secara-nya. kita cari WMOS D1 mini ini secara-nya. kita cari WMOS D1 mini ini secara-nya. Nah ini dia, WMOS D1 mini ini secara-nya. kalian tinggal connect-kan ke access point-nya, dan dia akan redirect ke 10.001, menggunakan captive portal, dan kalian masukkan password-nya untuk mengelakukan koneksi ke WiFi tersebut, dari 1 sampai 9. Ini password-nya. untuk nama access point-nya, bisa kalian ubah di sini. Ini akan muncul di daftar WiFi kalian, untuk melakukan koneksi ke access point-nya. Jadi setelah kalian konekkan, nanti kalian bisa memasukkan WiFi mana yang dijadikan koneksi, atau yang dipergunakan di dalam WMOS D1 mini ini. Untuk lebih jelasnya, silahkan dilihat di video saya sebelum-sebelumnya, di pembuatan proyek smartlamp ini. dan IP yang saya sudah daftarkan di sini adalah 103. Kita akan coba buka dari browser. Ini adalah dashboard-nya. Sudah terkoneksi. ini adalah informasi yang ada di dalam WMOS. Saya menggunakan AHT10 untuk sensor suku dan pelembapan. Ini adalah informasinya. Diupdate setiap 1 menit sekali. Silahkan dilihat di video kami sebelumnya untuk pembuatan proyek. Ini adalah penambahannya. Saya menambahkan blok dari peer. Bisa diaktifkan. Kita akan coba menggunakan channel 1 untuk sensor peer-nya. Karena kita menggunakan low level trigger di relay-nya, maka kita harus melakukan pengesetan menggunakan normally close. Kita akan simpan perubahannya. Kita buka di web terminalnya. Jadi kita bisa lihat di website status dari terminal. Kita bisa nyalakan auto scrollnya. Jadi dia akan selalu baris terbawah. Kita akan simpan. simpan berhasil. Ini terdeteksi. Channel 1. Sensornya dinyalakan. Lampu LED di built-in ya, dinyalakan di WMOS D1 Mini. Lampu channel 1 di relay-nya dinyalakan. Dan dia akan menjalankan delay. Sebesar potensio yang kita putar atau yang kita atur di dalam sensor mic peer ini. Kita tunggu. Sudah dimatikan secara otomatis oleh peer. Maka di sini di WMOS D1 Mini, lampunya juga dimatikan dan di relay juga dimatikan untuk channel 1-nya. kita akan coba lagi. Jika relay ini kalian hubungkan dengan listrik atau dengan lampu, maka lampu akan menyala sesuai dengan signal atau status dari relay tersebut. kita akan coba menggunakan channel 2 dengan sensor microwave. Ini kita berikan delay. Misalnya 5 detik. Kita simpan perubahannya. Ini dua-duanya lah. Karena jaraknya berdekatan maka dua-duanya tercapture. channel 1 menggunakan sensor peer dan channel 2 menggunakan relay. Dua-duanya menyala. Dan ini channel 2-nya dimatikan. Karena dia menggunakan sensor microwave yang kita setting di sini. Delay-nya adalah 5 detik. Jadi setelah benda atau objek di depannya hilang, maka relay akan mengiringkan signal low. Dan ini baru channel relay-nya dimatikan. Kita akan coba lagi. Ini dalam keadaan kondisi off dua-duanya. Kita bisa lihat di sini. Kita refresh. Channel 1 dan channel 2. Aktif relay-nya. Tapi statusnya adalah off atau dalam keadaan kondisi mati. Jika kita lakukan pergerakan dan kita refresh di sini. Channel 1 masih dalam keadaan kondisi on. Dan channel 2 dalam keadaan kondisi off. Karena tadi sudah dimatikan di sini. Kita akan perpanjang coba ya. Kita akan buat ini jadi 20 detik. Kita simpan perubahannya. Kita akan coba jalankan. Dua-duanya menyala. Kita lihat lampu relay-nya juga dua-duanya menyala. Channel 1 dan channel 2. Seharusnya channel 1 akan dimatikan lebih dahulu. Ujung. Baru channel 2 dimatikan. Di lampu relay-nya juga. Jadi demikianlah proses kerja dari sensor peer. Ini jika kita mengaktifkan sensor peer. Yang lainnya tidak bisa dipergunakan. Karena pada saat ini masih belum di implementasikan. Tapi yang hanya bisa di implementasikan. Paling hanya dari sensor peer dan indeks cahaya. Yang bisa digabung. Tidak mungkin sensor peer dan microwave digabung di dalam satu channel. Nanti bingung dia yang mana yang mau dipakai. Jadi yang bisa dibuat hanya sensor peer menggunakan cahaya. Jadi kalau intensitas cahayanya mencukupi maka lampu tidak perlu dinyalakan. Kita akan coba untuk sensor yang channel 2 ini menggunakan sensor lightning atau intensitas cahaya. Kita tidak perlu menggunakan waktu tapi cukup menggunakan indeksnya saja. Akan simpan. Ini kita matikan untuk microwave-nya. Di sini intensitas cahaya pada saat ini adalah 124. Kita akan coba untuk matikan atau kecilkan intensitasnya. Maka relay akan otomatis dinyalakan di channel 2. Dan ketika di atas nilai indeksnya maka lampu akan dimatikan atau relay akan dimatikan. Sensor peer tidak terpengaruh dengan cahaya. Jadi meskipun dalam keadaan kondisi gelap dia juga bisa menangkap pergerakan. Jadi masing-masing konfigurasi ini berdiri sendiri-sendiri. Jadi tidak akan bersangkutan. Hanya kita mengaktifkan saja di channel relay-nya. Mau menggunakan sensor yang mana untuk mengaktifkan relay tersebut. Oke, teman-teman. Sekian untuk pembahasan atau penambahan sensor peer ke dalam proyek SmartLine ini. Jika ada yang ditanyakan atau ingin dikoreksi dari proyek ini. Silahkan dituliskan di kolom deskripsi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Proyek ini masih jauh dari sempurna. Masih butuh pengembangan. Masih butuh koreksi. Tapi mungkin bisa dijadikan acuan atau starting awal bagi teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian bisa mendownload dan memodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan melengkapinya. Dan menjadikannya lebih canggih. Silahkan bebas. Saya hanya ingin sharing tentang proyek ini. Jadi terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menonton video kami dari awal hingga akhir. Dan kita akan berjumpa di channel kami berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapat informasi terupdate dari kami dan video-video terbaru tidak ketinggalan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.